Halo teman-teman, di video kali ini saya akan review, ini adalah audio interface ya, mereknya Saramonic, tipenya Smart Rig Plus. Ini adalah audio interface 2 channel, ini ada 2 input, kombo ya, jadi bisa menggunakan kabel XLR atau jack untuk instrumen, terus ada input 3,5-nya juga. Oke, lebih jelasnya lagi, kita unboxing langsung ya. Seperti ini ya, Saramonic, Smart Rig, dapat poj, ada manual book, sticker, kosong. Nah teman-teman, seperti ini ya, phishing-nya si Saramonic, Smart Rig Plus. Ini depannya seperti ini, ini untuk atasnya, 2 input kombo, dan yang 3,5. Ini bawahnya, ada output headphone, 3,5. Dan ini belakangnya, ini ada drat untuk ke tripod ya, tripod kamera. Terus, ini portable, jadi bisa pakai baterai. ini ada 2 knob control untuk gain-nya, channel 1, channel 2. Terus ada switch, ini switch untuk, misalkan kalian mau rekamannya menggunakan handphone, bisa di switch ke kanan. Nah, kalau untuk menggunakan kamera DSLR, ke kiri. Terus dilengkapi phantom power juga. Jadi buat mic condenser ya, tinggal di-klik aja ke kanan. Ini phantom power. Off, ini misalkan untuk mic dynamic, atau untuk instrumen, untuk gitar, dan lain-lain. Ini untuk nilainya, on. Terus bawahnya ini, untuk headphone, output 3,5, untuk monitoring. Dan, langsung nempel kabel konektornya aux. Ini buat ke handphone atau ke DSLR ya, yang strip 3. Dan atasnya, ini inputnya kombo. Jadi bisa XLR dua-duanya, misalkan mic condenser dua-duanya, atau mic dynamic, atau satu mic condenser, satu dynamic bisa, atau satu condenser, satu gitar juga bisa. Terus, atau dua-duanya gitar bisa ini, jack. Ada jack 3,5 juga. Ini biasanya untuk mic-mic, kayak ini mic clip, terus mic BM 800, untuk Mauno PM 360, bisa masuk ke sini ya, mic condenser. Tapi, inputnya 3,5. yang lebih umumnya, mic clip. Untuk desainnya, simple sekali ya, ini kayak handy recorder gitu. Jadi, pas digenggam di tangan. Terus, bahannya, build quality-nya ini, pakai ABS, tebel. Saya akan coba, konekin ke DSLR ya, ke kamera DSLR. Tapi, semisal teman-teman, nggak ada DSLR, ini bisa konek juga ke handphone ya, ke Android atau iOS. Oke, langsung aja kita coba ya, kualitas Saramonic Smart Rig Plus ini. Oke, teman-teman, sekarang saya udah menggunakan, Saramonic Smart Rig Plus-nya. Ini langsung konek ke mic condenser ya. Ini saya menggunakan mic condenser dari Ultron, MC001. Ini pakai kabel XLR, di channel 1. Ini gain-nya, 50%-an ya. 50%-an ya. Terus, nah, ini udah nyalain, udah masukin baterai. Ini kelihatan ya, ada lampu LED untuk Phantom Power, yang warna merah ini. Warna hijau, ini untuk on ya. Untuk matiin-nya, tinggal di off aja ke tengah. Terus, untuk mic dynamic, untuk instrument, tinggal di kekiriin aja, di on aja. Oke, saya akan coba knob gain-nya. atau control gain-nya. Ini sekitar 20%-an. Ini 50%. Ini 80%-an. Oke, saya akan tes menggunakan gitar, ya. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for lose this take your breath away and you feel yourself self-fulcating does the pain wake out the cry and you look for a place to hide let someone break your heart inside your window winds nah ini saya lagi coba line gitar ya. Seperti ini sampel suaranya. check 1, 2, 3 nah dan ini line vokal menggunakan mic condenser MC001 dari Ultron ini perekamannya multitrack ya jadi langsung ini gitar menggunakan jack di channel 2 terus untuk channel 1-nya menggunakan kabel XLR langsung ke MC001 terus dari Saramonic Smart Rig Plus-nya ini udah langsung connect ke DSLR ya kabelnya langsung connect ujungnya 3,5 masuk ke DSLR ke kamera oke teman-teman barusan udah kita coba ya si Saramonic Smart Rig Plus-nya ini bisa 2 channel ya jadi channel 1 tadi menggunakan mic condenser dari Ultron menggunakan Madam Power terus channel 2-nya saya menggunakan gitar elektrik ya jadi langsung ini bisa untuk musik cover juga nih untuk cover-cover dengan alat ini jadi lebih simple lebih praktis soalnya nggak perlu mengedit lagi ya ini bisa live performance si audionya masuk ke sini terus bisa langsung direkam menggunakan kamera terus selain ke DSLR juga bisa ke handphone jadi praktis jadi buat teman-teman konten kreator misalkan menggunakan koneksi AUX untuk teman-teman yang mau live streaming terus untuk podcast untuk voiceover di handphone ini bisa banget nih menggunakan Saramonic Smart Rig Plus ini terus ada monitoring juga ya disini nih jadi untuk podcast misalkan ini 2 channel menggunakan mic condenser ini outputnya kalau mau dibagi 2 bisa menggunakan headphone amplifier yang H4 cocok untuk berbagai kebutuhan perekaman terutama perekaman outdoor dan portable oke teman-teman sekian video review kali ini jangan lupa nonton video-video selanjutnya selamat menikmati